Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Temenin aku masak yuk Hari ini aku masak tongseng ayam Siapa tau menu yang aku masak hari ini Bisa jadi referensi buat teman-teman Yang mau masak juga Dan jangan lupa untuk dukung channel ini terus ya teman-teman Dengan cara like, komen, dan subscribe Terima kasih Untuk ayamnya Aku pakai 500 gram paha filet Dan ini sudah aku cuci bersih ya Paha filetnya Kemudian untuk bumbu halusnya Ini ada cabai merah keriting, kemiri, bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga jahe Dan untuk bahan aromatiknya Ada serai geprek, longkuas geprek, daun salam, daun jeruk Kemudian ada daun bawang, tomat merah, tomat ijo Kalau ada ya teman-teman Karena aku nggak punya jadi aku nggak pakai Kemudian cabai rawit merah dan juga cabai rawit ijo Dan juga ada kol, aku pakai setengah kol Dan juga santannya aku pakai 35 ml santan instan ya teman-teman Langsung aja Untuk paha filetnya Aku potong-potong dadu Ini sesuai selera ukurannya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut, untuk daun bawangnya juga mau aku iris serong ya teman-teman Dan untuk tomatnya mau aku potong dadu Dan untuk kolnya ini aku potong-potong agak besar seperti ini Jangan terlalu tipis ya Dan untuk bumbu tongsengnya ini sudah aku ulak sampai halus Kalau udah langsung aja panaskan minyak secukupnya Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tumis bumbu sampai matang agar tidak bau langu Kemudian tambahkan ketumbar bubuk Dan masak lagi sampai bumbunya benar-benar matang Nah, kalau bumbunya sudah matang Boleh dimasukkan bahan aromatiknya Seperti daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan juga serai Dan ini tinggal dimasak lagi sebentar sampai wangi Kalau udah tinggal dimasukkan paha filet yang sudah dipotong dadu Jangan ditambah air dulu ya teman-teman Pokoknya dimasak dulu seperti ini dengan bumbunya Sampai meresap ke paha ayamnya ya Tambahkan seasoning seperti garam, penyedap, kaldu bubuk, dan juga merica bubuk Aduk kembali agar seasoningnya tercampur rata Nah, kalau bumbunya sudah meresap ke ayamnya seperti ini Tinggal tambahkan air Dan ini tinggal dimasak sampai airnya mendidih Kemudian aku masukkan cabai rawitnya Harusnya aku masukkan kecap manisnya dulu Cuma karena aku lupa Jadi kecap manisnya aku masukkan di akhir ya teman-teman Dan ini ditunggu sampai mendidih kembali Nah, kalau sudah mendidih aku masukkan santan instannya Dan kalau udah ini sambil terus diaduk Biar santannya tidak pecah Kemudian masukkan juga sayur kolnya Nah, ini aku culup-culupin dulu ke kuahnya ya teman-teman Kalau udah tinggal dimasukkan aja irisan daun bawang dan juga potongan tomat Dan jangan lupa kecap manis sesuai selera ya teman-teman Dan udah ini tinggal diaduk Dan dimasak lagi sebentar Sampai jumpa Dan ini tongseng ayamnya sudah matang Siap disajikan Biar makin mantep Tambahin juga bawang goreng ya teman-teman Semoga resepnya bermanfaat Dan jangan lupa rikuk ya Sampai jumpa Dan jangan lupa